Saudara penjabat Bupati Kuburaya, Syarif Kamaruzaman menyebut, aparatur sipil negara mengantar pasangan calon kepala daerah ke KPU menyalahi ketetuan. Kamaruzaman menegaskan oknum ASN tersebut harus menerima sanksi sebagai risiko atas perbuatannya. Seorang ASN di Kuburaya terlibat politik praktis. Dari hasil penelusuran bawas lukuburaya, ASN tersebut ikut serta dalam rombongan pengantar salah satu pasangan calon kepala daerah ke KPU Kuburaya. Menanggapi hal ini, penjabat Bupati Kuburaya, Syarif Kamaruzaman menegaskan, sudah sejak awal seluruh ASN di Kuburaya diingatkan untuk netral selama tahapan pilkada berlangsung. Kamaruzaman menyebut, oknum ASN ikut mengantarkan paslon langsung ke KPU sudah menyalahi ketentuan, bahkan terkesan ada unsur kesengajaan dari ASN tersebut. Kita tetap merespon karena ini ketentuan bahwa sudah disampaikan dalam tahapan pilkada kepada seluruh ASN di Oten Kuburaya, sesuai dengan ketentuan bahwa ASN itu netral. Tetapi kalau masih ada ASN sampai mengikuti proses pendaptaran dan ikut dalam rombongan itu, berarti memang mereka sudah tidak mematuhi ketentuan. Konsekuensinya adalah sanksi. Syarif Kamaruzaman juga menegaskan, oknum ASN tersebut harus menerima sanksi sebagai risiko atas perbuatannya. Hal ini tidak bisa ditolerir, terlebih karena oknum ASN tersebut bukan ASN baru, dan pilkada di Kuburaya bukan baru pertama kali dilaksanakan. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.